Ibu Alian, dan kemudian sebagai, itu benar-benar, Pak Redi Sekretaris dan Pak Hasil sebagai Wakil Ketua dan ada satu tua-tua jemaat, itu Pak Budi. Lalu bidang-bidang, pria itu Pak Acua, wanita, Ibu Etna. Kemudian Pemuda dan Ibu Nani, Nani Sikianto, dan kemudian untuk Komisi Pemuda, Pak Irwandi Petra. Komisi Sekolah Minggu, Ibu Erwin Veronika dan Elisia Devina. Komisi Diakonia, Ibu Yanti dan Ibu Dewi Angraini. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tahun ini kita telah memilih ya, majelis atau beri akhir, dan saya berkeyakinan bahwa Bapak Ibu yang dipilih pada saat ini adalah orang-orang yang tepat di dalam gereja ini untuk dapat melayani bersama dengan gembala yang ada. Dan saya percaya bahwa semua ini adalah orang-orang yang setia untuk menjalankan panggilannya. Nah, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 42 sampai ayat 45 yang berkata demikian. Tuhan, tetapi Tuhan memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanan. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melayankan untuk, bukan untuk dilayani, melayankan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi banyak orang. Sebelum doa peneguhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, semua yang berdiri di depan pada saat ini. dihadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat, sesuai dengan keyakinan iman Kristen yang sejati. Sebelum Bapak Ibu diperlukan, mohon untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara, Bapak Ibu semua, yang maju di depan, yang berdiri, percaya bahwa Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah ilman Tuhan, dan apakah saudara-saudara semua percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang selamat hidupmu dan bertekad untuk hidup menurut kehendaknya. Apakah Bapak Ibu semua percaya? Ya, Bapak Ibu percaya. Yang kedua, apakah saudara bersedia untuk melayani bersama dengan seluruh jemaat JPMRI Sekadau, dalam masa bakti 2022 sampai tahun 2027? Siap ya? Kalau tidak siap, berarti ragu-ragu. Tapi tadi malam, siap. Siap, puji Tuhan. Baik, sekarang kita akan berdoa. Saya undang semua jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa bagi Bapak Ibu yang pada saat ini berdiri. Bapak di surga, pada saat ini berdiri, anak-anakmu yang kami percaya, mereka adalah orang-orang yang terpilih di antara jemaat ini untuk mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab melayani di gereja ini. Oleh sebab itu, kami berdoa, biarlah Tuhan akan memberikan segala kemampuan dan karunia yang diperlukan untuk dapat melayani Tuhan di gereja ini. Berikan kepada mereka hati yang sungguh mencintai Tuhan dan semangat kehidupan yang mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan secara total. Kami berdoa, Tuhan memberikan segala karunia, segala hikmat dan bijaksana yang diperlukan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan akan memberkati mereka bersegala perbuatan kehidupan rumah tangga, bersekutuan mereka. Kami mendoakan, kiranya Tuhan akan menolong sehingga mereka dapat bekerjasama, mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mengembangkan semua pelayanan yang ada di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dengan kemurahan Tuhan yang telah memilih dan memanggil serta menetapkan saudara melalui jemaat GPMB Sekadau dihadapan Allah dan disaksikan oleh jemaat. Selaku hamba Tuhan, saya menemukan saudara-saudara semua yang berdiri di depan sebagai diakin di GPMB Sekadau. Kiranya Allah Teri Tunggal, yaitu Bapak, Anak, dan Ruh Kudus akan mencurahkan segala berkat dan karunianya kepada saudara-saudara. Amin. Selanjutnya, petunjuk untuk melayani di dalam Roma Pasal 12, ayat 3-5, dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kolosetiga ayat 23 dan 24 berkata, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-hambanya. Selanjutnya, saya mempersilahkan jemaat untuk duduk sedangkan diakin masih tetap berdiri. Saya mempersilahkan diakin untuk menghadap kepada jemaat. Saudara-saudara, yakin, melihatlah, inilah sebagian dari jemaat yang pada saat ini hadir. Dan mereka adalah orang-orang yang mempercayakan kepada Tuhan untuk saudara-saudara perhatikan, saudara doakan, saudara layani, dan saudara dukung berikut kepada mereka. Baik dalam iman, maupun dalam segala apa-apa yang mereka lakukan. Ini adalah orang-orang yang diharuskan saudara doakan. Dan untuk para diakil, untuk jemaat, inilah orang-orang para diakil yang dipilih untuk melayani saudara. Karena itu, dukungan mereka supaya mereka dapat melakukan budaya dan semai. Sehingga kebenaran, Tuhan yang ada di tempat ini dapat dirakilkan untuk kemah dan kemungkinan kemungkinan. Kiranya Tuhan memberkati, agak siapin, dan juga memberkati semangat ekonomi segala. Terima lah mereka dan tumpulah. Tuhan memberkati kita seluruh. Demikian perhatikan kita, saya silakan para diakil kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih.